Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita lagi buat video Pembuatan Persemayan Benih loka nanta Bawang merah loka nanta Sebelum disemai Si Benih kita kasih Pungi sida Supaya gak di Gikit semut katanya Pas nanti tumuh Cara penaburannya kayak gini Bisa dilihat Tabur bebas Setipis mungkin Kalau dihitung terlalu Banyak sedikit Kecil-kecil Kenapa pakai benih Karena bibit lagi mahal Kalau kemarin Kita beli bibit bisa diangka 12 ribu Sekarang sudah 30 ribu Alternatif Pakai biji Atau benih TSS 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau di bawah bisa diangka dua minggu, setengahnya dua minggu sampai tiga minggu bisa ditanam. Terima kasih. 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 selamat menikmati untuk penutup kita penutupnya pakai musa harusnya pakai yang transparan untuk sinar matahari karena kekurangan karena kekurangan apa sih bukan kekurangan memanfaatkan yang ada kita pakai musa ini nanti kalau sudah jadi bisa dilepas yo man siap man tutup nanti kita nyiramnya kalau untuk di bawang air nanti di apa namanya dialirkan ke sini nanti keserap kebedengannya oke seperti ini bebas penting tertutup ini tujuannya ini untuk mencegah dari embun kadang disini kalau sore ini embun apa embun atau kabut ini kalau di pagi hari mungkin embunnya kalau di sore nanti malam juga kabut nih karena disini di bawah hutan pinas ini hutan pinas ini ketinggiannya 1380 mdpl mau ke 1400 nah tujuannya gitu supaya gak kena layu atau busuk pada saat penyemayan sayang juga kan kita udah beli mahal-mahal gak ketanem jadi busuk tujuannya sih kesitu nih untuk penggunaan mulsa yang bagusnya yang kalau untuk direkomendasinya yang plastik yupi kita disini memanfaatkan aja apa yang ada liat kurang modal emang ya ini juga minta dari om bebeng bekas nanam cabai yang selalu gagal oke sekian dan terima kasih jangan lupa like dan subscribe subscribe ya untuk apa mendukung channel ini sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati